PEMIRSA HOT SHOT SPESIAL SCTV Di luar kontroversi kasus KDRT yang sebelumnya sempat memanas dan berujung damai, jika melihat perjalanan cinta Lesti dan Rizky Bilar memang terbilang unik. Dimana awalnya disatukan oleh netizen dan dijodoh-jodohkan, hingga muncul tagar kawal sampai halal. Lesti dan Bilar yang baru dekat pun akhirnya memilih menikah. Ya, sebelum menikah, Lesti dan Bilar memang dieluh-eluhkan selalu bikin baper penggemarnya. Yang kala itu, kian hari kian menebarkan pesonanya. Atas banyaknya dukungan dari fans garis kerasnya Lestlan Lovers, keduanya pun menjelma menjadi selebritis yang kebanjiran cuan. Hingga pasangan ini pun akhirnya mempunyai sirkel pertemanan dengan para selebritis sultan. Namun sayang, di tengah namanya yang kian melambung tinggi munculnya kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Bilar kepada Lesti justru seolah menjatuhkan nasib pasangan ini. Bagaimana tidak, usai Bilar dilaporkan oleh Lesti hingga ditetapkan sebagai tersangka, Lesti justru mengutas hal yang mengejutkan publik, di mana mencabut laporan dan memilih berdamai dengan suaminya itu. Sontak, halayak ramai yang beberapa diantaranya adalah para fans dan sahabat pendukung Lesti pun langsung kecewa dengan keputusan ibu satu anak itu. Kini, Lesti harus membayar mahal atas keputusannya kembali bersama Bilar dan terancam kehilangan dukungan dari para fansnya. Seperti salah satunya pedangdut Inul Daratista yang dulu frontal membela Lesti, kini justru bersikap berbeda atas keputusan pedangdut yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri itu, yang kembali dengan Bilar. Tak sampai di situ, selain sudah meng-unfollow media sosial Rizky Bilar, Inul kini juga tak mau menanggapi tentang kasus Lesti. Bunda juga udah unfollow, udah gak simpati lagi, jadi udah balik lagi aja ke Lesti Lover, karena dari dulu emang Lesti Lover. Ya, saya berharap semuanya bisa dihadapi buat anak saya, Lesti. Mudah-mudahan ini nanti ada jalan di ditemu yang baik antara Lesti sama Bilar. Tapi kalau mengingat KDRT, sebenarnya saya sudah peringatkan dari awal. Keputusan cabut laporan yang dilakukan Lesti juga menunggu. Memuai kekecewaan dari pedangdut Dewi Persik. Ya, dalam video yang kini viral di media sosial, pedangdut yang akrab di sapa DP itu, tak bisa menutupi rasa kecewanya. Ketika mendengar langsung keputusan Lesti yang memilih berdamai, dengan pelaku KDRT yang notaben, merupakan suami Lesti sendiri, yaitu Rizky Bilar. Bahkan saking kesal dan kecewanya, DP pun mengecam para pelaku KDRT yang dianggap tidak bisa dimaafkan. Apalagi sempat melakukan tindakan kasar seperti membanting dan mencekik. Bahkan kekecewaan DP pun semakin bertambah, ketika mendengar keputusan damai yang diungkap Lesti lantaran demi anak. Tak hanya DP, Indra Bekti yang juga begitu dekat dengan Lesti juga mengaku menyayangkan dengan keputusan Lesti. Mengapa segampang itu? Pelantun ke juara tersebut mencabut laporannya. Masa laki-laki musuhnya perempuan sih? Lawannya perempuan? Ya itu bukan laki-laki. Iya dong. Kalau laki-laki itu kalau mau main, jangan main tangan. Dan perempuan laki-laki mengucapkan kata-kata kasar sama perempuan aja udah sakit hati perempuan. Setuju gak kita sama perempuan, Mbak? Apalagi sampai main tangan. Diri aja yang melahirkan aku tidak pernah mukul aku. Bentak aku aja aku nangis. Apalagi sampai mukul. Jadi kalau ada perempuan yang mengatakan bahwa udah punya anak, kasihan anaknya kalau kita bercerai, justru mendingan bercerai daripada bersama mental anak kita jadi nanti malah dia akan ikut orang tuanya. Ya saya bukannya kecewa tapi menyayangkan aja gitu. Apa namanya, maka baiknya kalau mungkin misalnya karena sudah dia proses seperti ini, mungkin tunggu prosesnya dulu seperti apa gitu kan. Tapi kalau ya sekali lagi, ini kan keputusannya kan di tangan mereka gitu. Dan sebenarnya, makanya dari awal saya tuh gak pernah, Lesti kamu tuh harus begini, kalau setiap dia tanya, harus itu begini, harus itu begitu tuh, gak pernah saya ngomong gitu. Karena Tuhan yang bisa membelak-balikan hati orang kan. Dan saat ini ternyata benar gitu, bahwa ya akhirnya bisa terjadi seperti sekarang ini, dia bisa cabut laporan, karena emang ini delik aduan. Jadi ya, itu adalah udah haknya masing-masing ya, haknya Lesti khususnya gitu. Dan keluarga pastinya. Selain Intra Bekti dan Dewi Persik yang memberi reaksi panas, lain pula dengan Melani Subono. Ya, Melani Subono sebelumnya memang sempat memberikan apresiasi kepada Lesti Kejora, karena Lesti langsung melaporkan peristiwa KDRT yang dialaminya. Menurut Melani, apa yang dilakukan Lesti bisa menjadi contoh bagi wanita-wanita lain yang juga rentan menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangannya. Namun, secara mengejutkan, Lesti mendadak justru mencabut laporannya sesaat setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani tahanan, di mana lantaran anak yang menjadi alasan utama Lesti melepaskan Bilar dari jeratan hukum. Lewat unggahannya di media sosial, Melani justru terlihat tetap berterima kasih kepada sang pedangdut, kelahiran Cianjur, Jawa Barat itu. Sebenarnya kalau mau cabut atau lanjut, itu urusan pelapor dengan segala resikonya. Tulis Melani. Bahkan menurut Melani, publik pun dinilai bahwa mereka tidak bisa menginterferensi apa yang sudah diputuskan oleh Lesti. Apa gue tetap pada terima kasih, Lesti? Pastilah. Terlepas dari apapun yang terjadi, banyak orang yang lebih berani speak up karena melihat yang dia lakukan. Dan gue sendiri mendampingi dua orang yang selama ini selalu takut melapor. Sambung Melani. Tak hanya itu, bahkan Melani pun sedikit mengkritisi soal hukuman pelaku KDRT, di mana beberapa di antaranya, mereka bisa bebas dan tak menjalani proses hukum. Meski laporan kasus tersebut telah dicabut. Terus pelaku bebas, tergantung, kini bedakan jenis-jenis rakyat. Yang diproses seperti Lesti pun mungkin jarang. Walaupun bukti lebih lengkapnya Pak Polisi, dan banyak kasus lain yang walaupun dicabut, proses tetap jalan. Yang ini tergantung yang berwenang. Mau satu, standar, atau mau standar tergantung. Tegas Melani. Di situlah gue ngomongin terima kasih, terima kasih. Karena lo memberikan contoh bahwa it's okay buat ngelapor. Walaupun, di postingan itu juga gue bilang, ya mungkin karena lo punya nama besar, lo cepat ditanggepinnya ya. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Kalau lo bukan siapa-siapa, lo gak boleh siapa-siapa, gak secepat itu juga prosesnya. Tak hanya itu, pedangdut Fitri Carlina sebagai fans garis keras Lestlar pun sempat merasakan kesal dengan sikap Lesti. Bahkan sempat menangis terseduh-seduh saat mengetahui Lesti mengalami KDRT. Lantas, bagaimana? Kini Fitri Carlina menyikapi bersatunya kembali Lesti dan Bilar, hingga dikabarkan sudah tinggal satu atap lagi. Ya setau aku, mereka yang baik-baik saja, mereka baik-baik saja. Maka kan aku beberapa kali main ke rumahnya mereka kan, ya itu sekedar main, ataupun mungkin diundang kolek dan lain-lain. Ya mereka baik-baik saja. Enggak ada tanda-tanda gimana itu enggak gitu loh. Dan ya Allah, kalau emang ini benar berarti kan selama kemarin sebenarnya Lesti udah nge-spill kan gitu kan, dengan yang mau ngisi matanya. Waktu awal emang aku shock banget. Aku shock banget dan sampai aku tuh kebawa, sampai nangis itu memang benar. Karena itu ungkapan aku, kecewaan aku ya benar. Karena kan yang selama ini kita harapkan keluarga baik-baik. Terus kemudian ada KDRT, kemudian sudah terbukti juga kan, di penyidikan seperti itu. Ya kalau aku kesel ya iya kesel gitu. Kalau dibilang ada kecewa atau enggak, kan aku udah dari awal, apa namanya, sudah menyerahkan semuanya. Yang berarti ini yang menurut Neng Lesti udah yang terbaik. Karena kan sudah pertimbangan segala macem, kemudian juga sudah umroh, mungkin juga minta petunjuk dari Allah dan segala macem. Dari orang tua atau gimana, minta keikhlasan dari semua belah pihak. Karena kan ini tidak hanya Lesti sendiri, tapi kan banyak juga yang pertimbangan semuanya. Baik dari keluarga Bilar juga seperti itu. Lalu seperti apa pula rasa kekecewaan dari para fans Lesti yang kembalinya mesra antara Lesti dan Bilar? Benarkah fans kini juga terbelah menjadi dua? Yaitu fans yang menolak bersatunya Lesti Bilar dan setuju bersatunya Lesti Bilar. Iya kesel aja. Ya dia kan udah melaporkan ke polisi. Polisi juga udah sibuk mengurus tentang KDRT-nya dia. Tapi ternyata dia malah mencabut tuntutannya. Ya kita jadi orang yang pada netizen juga pada kesel. Nah pas itu dia pakai nyabut tuntutannya. Antara setuju dan nggak sih? Kalau dari teman-teman sih kemarin juga ngomongin katanya ya mendingan pisah aja karena kalau udah sekali mukul tuh mukul terus gitu. Tapi kalau misalkan dilihat lagi nih dari sisi Lestinya mungkin oh mungkin bener kali ngeliat BBL, ngeliat keluarga juga. Terus juga mengingat memang umur pernikahan mereka juga masih pendek gitu. Jadi masih banyak lah hal-hal yang terus bisa diperbaiki gitu. Jadi sih kita sebagai fans ya yaudah kita ikutin aja ini idola kita tuh gimana sih langkahnya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih.